Oke, jadi kita akan lanjutkan tentang teknik komunikasi, jadi yang hari ini kita akan bahas bagaimana kita publikasi di terbitan berkala jurnal ya, kalau yang kemarin kan kita diseminar. Dan jurnal itu biasanya sebagai dalam tanda kutip dari sisi mengkomunikasikan salah satu ultimitnya yang publikasi yang utama, karena biasanya proses itu kita melakukan riset, terus kita melaporkan kemajuan, maka disebut proceeding gitu ya, masih yang harus proceed gitu, yang masih jalan, itu lewat conference, nanti ketika hasilnya sudah final, sudah bagus, sudah sesuai dengan yang kita harapkan, kita komunikasikan dengan orang lain lewat jurnal, dan publikasi itu sebenarnya tujuan utama adalah mempublikasikan pekerjaan kita, sehingga menjadi lebih bermanfaat gitu ya, jadi kalau tujuan yang lain kayak untuk kenaikan pangkat, untuk membangun nama gitu, itu sebenarnya urusan kesekian gitu ya, jadi jangan dibalik publikasi tujuannya untuk yang lain, jadi publikasi itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengkomunikasikan, membagi apa yang sudah kita peroleh, sehingga harapannya kita bisa maju bersama, karena memang tujuan, tugas utama juga sebagai seorang dalam artinya engineer gitu ya, scientist, engineer adalah membangun kemaslahatan bersama, kebahagiaan bersama gitu ya, kalau pakai bahasa apa itu yang, ya kayak amal jariah gitu ya, ya pokoknya intinya adalah kita akan nyampaikan sesuatu untuk kebahagiaan kita semua, untuk kebahagiaan umat manusia, jadi kalau Pak Polisi kemarin di TV bilang, atau Pak Pentara Bangkem, atau Pak Kapolda itu ya, dia bilang, apa, keselamatan manusia adalah hukum tertinggi, nah ini kalau di dunia akademis sebenarnya adalah kesejahteraan umat manusia adalah hukum tertinggi, jadi kita tujuan terakhirnya kita ya, kesejahteraan kita bersama, jadi buat kita, karena kita dianugerai kelebihan dibanding orang lain, kemampuan analitis yang bagus, kemampuan kreativitas yang bagus gitu ya, itu kan berkah dari Tuhan gitu ya, Tuhan yang mahasiswa, sehingga kita harus membaginya dengan yang lain, jadi tugas kita sebenarnya itu gitu ya, jadi semangatnya di sana gitu ya, jadi nanti kalau Anda menulis jurnal, jangan semangatnya, oh ini tugas karena harus lulus Pak gitu ya, kalau gitu nggak ada rasanya gitu ya, jadi nulis itu hanya ya beban gitu ya, tapi kalau semangatnya lah ini kan bentuk kita berbakti ya, bentuk kita berbakti, bentuk ini pada negara, kepada bangsa, kepada umat manusia, maka semangat nulisnya menjadi lebih baik gitu ya. Oke, dan ngomong tentang publikasi seperti ini, maka salah satu yang apa istilahnya patut kita anu adalah, oh sorry kok mundur, bahwa tulisan di publikasi, tulisan ilmiah itu, itu kita harus presisi, gitu ya, jadi di tulisan ilmiah itu, kalau teman saya di teknik elektro bilang kayak karya kita ya, karya seni ya, mirip lukisan gitu ya, nah kalau kita itu karya sebagai masterpiece kita, itu maka kita menyebut harus presisi, jadi tulisan ilmiah itu harus presisi, harus tepat. Jadi kalau di tulisan ilmiah kita ngomong signifikan, ya memang signifikan secara statistik. Kalau kita ngomong naik, ya memang naik gitu ya, turun ya, menang turun, jadi presisi, harus tepat. Jadi nggak boleh pakai bahasa yang sifatnya jargon. Ya, anu pak, ya, ya more or less naik gitu ya, tapi kita harus presisi, ini naik sekian persen gitu ya, harus gilir. Concise. Jadi, kita nggak pakai bahasa yang berbunga-bunga gitu ya, jadi tulisan ilmiah itu harus concise, harus bahasanya direct, lugas gitu ya, tidak provokatif, tapi lugas gitu, jadi kita itu semangatnya adalah membagi pengetahuan, membagi apa, membagi metode, membagi cara, membagi hasil gitu, tapi harus dengan bahasa yang lugas saja, jadi nggak berbunga-bunga, nggak ujungnya untuk mengaduk-aduk pikiran orang, tapi bagaimana membawa orang, kalau mau memakai bisa melakukan, ya. Kalau mau menggunakan, dia akan menggunakan. Hasilnya sama seperti yang kita peroleh gitu ya. Nah, dalam tulisan ilmiah seperti ini, karena kita melihat itu sebagai sebuah proses, apa ya, yang efeknya adalah jangka panjang, nggak boleh ceroboh, nggak boleh ini, maka biasanya tidak, apa ya, tidak one way gitu ya, tulis langsung selesai. Jadi itu biasanya proses, ya kan, panaman atau membesarkan anak, gitu ya, jadi ya kadang-kadang ada yang perlu direvisi, ada yang perlu diimprove, maka ketika menulis ilmiah seperti itu, itu juga harus memperhatikan hal tersebut. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau, oh harus direvisi, gitu ya. Jadi saya sering menyampaikan, misalnya kalau teman-teman yang jadi bibingan saya, gitu, kalau submit ke jurnal, terus diminta ngerevisi banyak, kan kita marah, gitu ya, jadi kita berterima kasih, kenapa harus berterima kasih, karena itu artinya, reviewer dari jurnal yang kita submit, itu bertugas bekerja sesuai yang seharusnya dia bekerja, apa? Kita membaca dengan serius, memang ada salah tulis, salah persepsi, atau membetali peluang perbaikan, siapa tahu seandainya diubah cara pandangnya, akan memberikan impact yang lebih baik. Nah, sehingga di sini, kita harus punya semangat, kalau diminta ngerevisi itu tidak terus marah, gitu ya. Jadi, caranya sebenarnya yang paling sederhana apa ya, yang tadi di awal, bahwa semangat untuk menulis itu tidak sekedar, oh karena saya sudah, apa, sudah lagi kuliah S2, saya wajib harus publikasi. Bukan sekedar itu, tapi sebenarnya kita lagi berlatih untuk mempublikasikan sesuatu, sehingga nanti akan bermanfaat buat orang lain. Jadi semangat kita dilaksana, semangat untuk bermanfaat kepada orang lain, jangan sampai jadi salah persepsi, jangan sampai malah menjerumuskan orang, gitu ya. Nah, sehingga memang di sini, semangatnya itu lah, kalau semangatnya itu ya, nggak usah, nggak usah takut kalau dikoreksi, jadi malah senang kalau dikoreksi, karena ini artinya akan tumbuh, justru hanya akan takut atau akan khawatir kalau Anda itu minta tolong dikoreksi orang, langsung orang itu bilang, oke sudah, bagus, gitu ya. Ya, sama Anda kalau, saya sering menceritakan gini, kalau Anda ke dokter, terus sudah masuk ke dokter, terus tiba-tiba dokternya langsung bilang, udah, Anda nggak sakit, Anda itu malah nggak percaya, gitu ya. Nah, evaluasi dulu, cek dulu, ini sama, di publikasi juga sama, ini kalau yang, sudah kamu nggak sakit kok, itu malah dokternya dibayar, ya malah cuma seperti itu, gitu ya. Jadi, kita harus bawa kesanaan. Nah, ketika merevisi itu bisa ada bagian yang harus dibuang, bagian yang harus ditulis ulang, bagian yang harus ditambahkan, ya, pada yang error yang harus dikoreksi, bahkan kadang-kadang kita disuruh nambah data, nambah ini. Nggak apa-apa, itu harus kita kerjakan dengan senang hati, karena ujung akhirnya adalah, tadi kita menghasilkan sebuah masterpiece, sebuah karya, gitu ya. Jadi, kalau seorang pelukis itu, melukis itu kan kayak menghasilkan sebuah karya, serius sekali. Pemusik, membuat musik juga serius. Nah, kita juga sebagai seorang yang dipeneliti, atau kita sebagai inginir, menulis publikasi itu ya serius, gitu ya. Jadi, ya ini, ini, apa ya, profesi, gitu ya. Ini profesi. Atau ginilah, saya jadi cerita, bantuan profesi itu kita perlu belajar banyak dari teman-teman. Kita dokter, dokter itu kemana-mana harus pakai baju putih, pakai jas putih, walaupun harusnya kotor, gitu ya. Tapi, dia bangga melakukan itu. Tentara kemana-mana pakai baju tentara, gitu ya. Atau yang mulai dari, apa, karuna itu jalan kemana-mana harus pakai baju karuna, gitu ya. Terus, saya pernah ngalamin gini, waktu saya kuliah di Australia itu dulu, saya tinggal di apartemen, terus apartemen saya tiba-tiba, ram airnya bermasalah, gitu ya. Terus akhirnya, yaudah, dengan dari, saya waktu itu karena saya enggak, pengen enggak ngeluarin uang terlalu banyak, yaudah, saya cari pipa sendiri, kran sendiri, saya perbaiki sendiri. Tapi enggak pernah sukses dalam arti, mesti cepat sekali bermasalah, cepat sekali bermasalah, ada yang bocor, yang susah. Akhirnya, karena sudah berkali-kali enggak selesai, akhirnya saya panggil plumber, tukang pipa, gitu ya. Terus, dia datang, enggak sampai dua jam, cepat sekali, yang selama ini saya kerjakan lama, itu dia selesai. Selesai, saya cuma, oh bisa cepat ya, dia cuma jawab, loh saya kan plumber, gitu ya. Jadi, dia itu, ya memang dia pekerjaannya itu, profesional di bidang itu, ya. Jadi, dia sangat serius, sangat serius, mengerjakan itu. Jadi, bagaimana dia, dia sudah memahami sangatnya, kita juga sama di bidang ini, harusnya kita sangat serius. Sehingga, kalau kita menulis, harus ada salah, ketik, salah ini, kita harusnya malu, gitu ya. Jadi, ini sebuah, sesuatu yang harus kita perbaiki. Walaupun yang namanya kesalahan itu normal manusia, gitu ya. Tetapi, kita harus bisa, menyatakan bahwa, kita sudah melakukan yang terbaik. Perkara masih ada yang kurang, itu sudah, sudah diluat. Tapi, ketika kita, enggak, sebenarnya ini bukan yang terbaik, gitu ya. Ini kita sebenarnya masih bisa. itu yang, yang enggak boleh, gitu ya. Oke. Nah, tadi ada revisi, terus kita ada proofreading. Jadi, kalau revisi itu tadi mengubah, memberikan data baru, jadi lebih fokus ke konten, maka kalau proofread, ini adalah untuk memastikan tidak ada kesalahan tulis. Tulis. Salah tulis itu bahaya. Jadi, Anda mengubah, misalnya, satuan yang harusnya kilogram jadi gram, atau kilogram jadi ton. Itu, salah tulis, itu bahaya. Makanya, karena orang lain nanti, ya, contohnya kalau di kedokteran, ada orang apa, ada, nyuntik, oh, ini dosisnya lima gram. Anda tiru menjadi lima kilogram, itu kan bisa, bisa bahaya sekali. Dan di dunia rekayasa juga sama, kita misalnya, membuat sesuatu, salah dosis, ya salah, jadi masalah. Maka kita harus clear, bisa, nah, fungsi proofread, salah satunya itu. Termasuk nanti kalau perlu gambar, harus tepat, ini tepat, gitu ya, jadi harus dikerjakan dengan serius. Jadi, saya sering menyampaikan, kalau nulis jurnal, jurnal, nulis apa itu, kayak kita lagi menggambar, gitu ya. Jadi, harus, harus serius, bahagia, gitu ya. Saya masih ingat dulu, gambar, ada beberapa gambar yang saya ambil dari publikasi orang, gitu ya. Ya, saya gambar ulang, saya gambar ulang, saya ini, sehingga saya bisa nambahkan data baru di gambar yang sama, gitu ya. Jadi, tidak, terus terang saya sangat, nggak nyaman, gitu ya, kalau membaca skripsi, tesis, disertasi, gitu ya, gambar itu cuma ditempel. Jadi, kelihatan kalau cuma tempel copy paste, copy paste, gitu ya. Wah, itu sudah kelihatan kalau nggak, jadi, ibarat kalau kita, ya, sama lah, kalau Anda mau acara, misalnya, penikahan, atau kapan, misalnya, Anda harus merias wajah kan dengan sangat serius, gitu ya. Misalnya, perempuan itu merias wajah sangat serius. Coba bayangkan kalau, teman perempuan Anda, misalnya, datang ke undangan, alisnya, misalnya, yang satu miring, yang satu tegak, gitu ya. Anda kan nggak nyaman, gitu ya. Itu sesuatu, ya, ini ya sama. Jadi, membuat tulisan itu sama. Jadi, kita harus serius, harus, harus tidak main-main, gitu ya. kita itu biasanya mengerjakan ini memang membosankan. Jadi, saya sering bilang bahwa di dunia akad, saya terserang termasuk orang yang, saya kebetulan jadi dosen itu pilihan, ya. Jadi, saya bukan terpaksa, pekerjaan ini benar-benar pilihan, saya sukai, gitu ya, saya sukai, jadi saya sebelum jadi dosen, saya pernah berkarir di BUMN, pernah bekerja di pabrik, gitu ya, tapi saya kembali jadi dosen, saya bikin salah satu pilihan, jadi saya, apa ya, saya melihat ini pekerjaan yang menyenangkan, gitu ya, jadi dosen, jadi guru itu menyenangkan, gitu. Cuman, ketika sudah saya jadi dosen, walaupun ini semangatnya adalah menyenangkan, ada dua hal yang, yang saya nggak suka, personally. Yang pertama, ngoreksi pekerjaan mahasiswa, jadi kalau habis ujian, saya harus ngoreksi, itu paling nggak suka saya, karena apalagi kalau tulisannya sudah jelek, apa, bahasanya jelek, tulisannya jelek, udah nggak nyaman banget. Satu. Yang kedua, proofread. Karena saya itu, Alhamdulillah, saya punya keterampilan untuk membaca dengan cepat. Jadi saya itu termasuk, untuk membaca cepat itu, saya salah satu, mungkin berkah dari Tuhan, gitu ya, saya bisa membaca cepat, cepat paham, gitu ya. Tapi untuk proofreading, itu tidak boleh saya menggunakan, membaca dengan cepat. Karena membaca dengan cepat, saya nggak akan menemukan salah ketik, salah bahasa, salah ini. Maka saya harus membaca pelan-pelan. Ini salah satu yang membosankan, tapi itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Dan walaupun membosankan, tetap harus dikerjakan. Karena ini adalah titik terakhir. Jadi pada saat ini, pada saat proofread itu adalah titik terakhir, kita akan mempublish. Sehingga kita harus pelan-pelan, bahkan kalau perlu, kita belajar dengan suara bersuara. Sehingga nanti kalau ada salah ketik, salah ini akan kelihatan. Sehingga poin akhirnya, saya sering bilang bahwa, ini cara kita berkontribusi terhadap kemajuan. Sehingga Anda harus menikmati proses ini. Oke. Nah, oke, sekarang bagaimana merevisi sesuatu, apa, cara kita merevisi sebuah dokumen, yang pertama jelas, kita bisa memanfaatkan punya komputer. Misalnya menggunakan software, apa, untuk spell check, salah ketik, salah ini, kerjakan dengan komputer. Setelah itu, ini kalau saya ya, mungkin saya generasi yang, yang beda dengan Anda, saya terserah nggak bisa, kalau ngoreksi detil, pakai komputer. Walaupun saya sekarang pakai iPad, misalnya, saya nggak bisa, saya biasanya, tetap saya print. Jadi, saya masih memanfaatkan printer. Karena, biasanya saya print, bahkan, kadang kalau untuk dokumen-dokumen penting, saya print dengan jarak dua spasi. Jadi, tidak cuma saya print, tapi saya bikin dua spasi. Dan beberapa jurnal juga, ketika submission, masih meminta itu. Masih meminta dua spasi. karena biar memudahkan, ketika kita mau ngisipkan sesuatu di sana. Terus, hindari memory reading. Jadi, biasanya, nanti kalau Anda, karena Anda akan ketemu, Anda sendiri sudah rasanya, sudah sangat, serius, sangat mencermati, tiba-tiba, disampaikan kedusenya, baru alaman satu, ketemu error. Kenapa sebenarnya, di memory reading? Jadi, kita kadang-kadang membaca, itu sudah dari kepala. tidak apa yang tertulis. Nah, untuk menghindari seperti itu, ada dua cara. Kalau kita terburu-buru, kita membacanya dengan bersuara. Kita membaca dengan bersuara. Sehingga, yang membaca tidak cuma mulut, tidak cuma mata, tapi juga dibantu mulut, yang akan didengarkan oleh kelinga. Satu itu. Terus, yang kedua, cara lain adalah, kalau sebelum dokumen itu kita kirim, maka kita beri waktu mengendap. Misalnya, oke, kita taruh dulu satu hari, terus dibaca lagi. Kalau sudah ditaruh satu dua hari, dibaca lagi kok, tidak ada yang ketemu, itu artinya, oke, ini sudah, sudah, sudah. Terus yang lain, cara yang lebih digunakan juga, kalau kita tidak punya waktu, maka kita ubah formatnya. Yang tadinya, apa, yang tadinya portrait, menjadi landscape, misalnya, atau hurufnya kita ubah. Pokoknya intinya, paksa kepala kita melihat sesuatu yang baru. Ya, paksa itu. Nah, biasanya dengan melihat format, mengubah format, membiarkan satu dua hari, gitu, itu akan, akan menyebabkan, ketika kita lihat lagi, akan terlihat, kalau ada error, akan ketemu, gitu ya. Itu yang, yang penting. Oke, sebelum kesana, ada pertanyaan? Dulu. Sebelum saya lanjut. Silahkan, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Ya, silahkan. Tadi, tentang serius, itu, cara mengukurnya, misalkan, kita, mengumpulkan, banyak referensi, itu juga, masuk dari, keseriusan, Pak. Misalkan, ada minimalnya, atau apa, itu, seperti apa, Pak? Jadi, referensi itu, sebenarnya, tidak menunjukkan, kita serius, atau tidak serius. Ya, ada minimalnya. karena kadang-kadang, tema kita tentang, sebuah, topik, itu memang referensinya, belum banyak. Ya, sedikit, tidak apa-apa. Tapi, kalau temanya, kita sudah umum, referensinya sedikit, itu menunjukkan, tidak serius. sehingga, biasanya, yang menjudge ini, adalah orang-orang, yang, yang bidangnya dekat dengan kita. Sebidang, gitu ya, orang-orang yang bidangnya dekat. Sehingga, memang, ketika ngomong referensi itu, kita harus komplit. Jadi, tidak banyak sedikit, tapi komplit, lengkap. Sehingga, tugas utama kita, justru konsol, dengan perpustakaan, itu harus. Jadi, kita gunakan, misalnya, kayak emerald, kayak ini, untuk mencari tema-tema, di sekitar, yang mau kita pelajari. Untuk memastikan, kita sudah membaca semuanya. Jadi, memang itu. Kalau ngomong referensi, tidak terus, kalau satu, dua, enggak. Harusnya, lengkap di bidang itu, sudah kebaca semua. Makanya, kalau, kita di, kalau Anda, sebenarnya, sekarang Anda lagi S2, S2 itu, sama dengan S3 itu, kalau guyonannya, sehari 10 paper, gitu ya. Bacanya. Jadi, kita memang harus, harus banyak baca. Jadi, enggak ada yang bisa menggantikan, kita membaca paper, orang. Jadi, kita harus banyak baca. Karena, kalau kita enggak pernah baca, kita enggak, jangan berharap, kita bisa menulis dengan baik. Jadi, kita harus membaca yang banyak, minimal satu, dua. Jadi, kalau, saya menyarankan sih, minimal ya, sehari itu, kita ngalokasikan satu jam, lah. Minimal, begitu Anda sudah S2, dan nanti sampai di karir kita, mengalokasikan khusus untuk membaca tadi, pengetahuan, atau membaca hal-hal yang relatif dengan bidang kita. Jadi, Anda harus, harus serius di sana. Jadi, begitu penelitian tentang A, ya, Anda tiap hari harus belajar. Sehingga nanti, ketika mau publikasi itu, tidak terus didadak semalam, kita cuma baca itu. Tapi, bacaan yang sekian tahun itu, muncul itu ya, oh ini, jadi itu akan kelihatan. Begitu. Kalau jumlahnya tidak, jadi, orang itu biasanya menilai tidak. Berapa referensinya enggak. Tapi, apakah referensi-referensi yang, apa istilahnya, informasi terkini, paling mutakhir, dia sudah men-statement. Ada statement terkait itu. Kalau sudah, oke, gitu ya. Perkara nanti berapa referensi, itu perkara dia di, apa istilahnya, di, di quote, atau enggak, kalau enggak, ya tidak, kan kalau enggak, kan kalau kita, sekarang kita sudah, kalau jurnal, rasanya sudah tidak ada jurnal yang meminta bibliografi. Tapi, kalau di jurnal, semuanya minta referensis. Jadi, referensi. Bedanya daftar pustaka dengan daftar bacaan, itu kalau daftar pustaka adalah, yang ditulis di situ, harus yang dicantumkan di dalamnya. Gitu ya, enggak boleh. Enggak. Jadi, yang dicantumkan di dalamnya harus ada di daftar pustaka, yang ada di daftar pustaka harus dicantumkan di dalamnya. Jadi, harus satu banding satu. Itu penting, karena kalau Anda misalnya biar keren, daftar pustakanya banyak, tapi ternyata di dalam naskah enggak menyebutkan, ya enggak boleh. Itu namanya bibliografi, bukan referensis, bukan daftar pustaka, tapi daftar bacaan. Oke, muka-muka jawab. Tapi kalau enggak jawab, silakan. Mungkin masih ada pertanyaan. Pak, kalau misalkan kita penelitian, terus tiba-tiba, hasil yang kita mau submit di paper atau jurnal, ada yang orang meneliti juga, tapi ternyata kok mirip juga, hampir mirip gitu. Terus kita jadi kurang kebaruannya. Nah, itu seperti, apa Pak? Cara mencegahnya. Ya, kita mencari bahwa, jadi nanti kita tetap harus, jadi publikasi itu kan, semangat kita sebenarnya kan berkontribusi. Jadi, tadi semangatnya bukan pengen lulus kuliah, atau pengen naik pangkat, atau apa, tapi kita berkontribusi. Ini bentuk pengabdian kita, bentuk kontribusi kita, bentuk, apa istilahnya ya, semangat kita. Jadi, untuk berbakti gitu ya, jadi kayak, kayak kita beribadah gitu ya, apapun agama Anda lah, itu kan harusnya tidak semangatnya, karena saya ingin minta apa, terus kayak, tapi kita itu bentuk, kontribusi kita. kalau semangatnya seperti itu, itu saya pernah ngalamin, mungkin ini contoh, saya itu, saya lulus S3 itu, tahun 97, tahun 97, bulan Oktober ya, tanggal 2 Oktober, saya wisuda itu. Oke, tahun 97, saya lulus bulan Oktober, nah, saya masih ingat sekali, bulan Desember, 96, saya selesai pekerjaan lab. kita selesai, saya bikin model, sudah jadi, program sudah running well, validasi dengan data, data dengan program yang saya bikin, sudah bagus, sangat-sangat bagus, sangat-sangat, oke, terus saya mulai, menyiapkan paper untuk publikasi, saya masih ingat itu, baru menyiapkan paper untuk publikasi, sejak bulan Januari 97, ada salah satu jurnal terbitan Oxford, Inggris itu, apa, memuat, satu paper yang nulis orang dari Jerman, dari, ah, Universitas, kok saya di, saya saya di, bukan, di, Universitas di Jerman yang, lumayan, yang terkenal lah, salah satu universitas terkenal, kok saya dilupa, pokoknya ada tulisan dari, Universitas di Jerman, di, jurnal yang terbit, di terbitkan Oxford, temanya persis seperti yang saya kerjakan, nah, oke, saya langsung, botokopi paper itu, saya pelajari, gitu ya, begitu saya pelajari, saya lemes, karena, dia menyelesaikan masalah yang sama, seperti yang saya kerjakan, saya sudah sekian tahun mengerjakan itu, untuk S3, ya, nah, celakanya, dia menggunakan alat yang jauh lebih bagus, daripada yang saya pakai, saya lemes, terserang lemes, yaudah, saya kan harus, menghasilkan sesuatu yang baru lagi, kalau tidak, kan saya nggak bisa ngeklaim kebaruan, saya nggak lulus ini, padahal ini sudah, tahun ke-2 ya, tahun ke-2 lebih, jadi hampir, ke-3, pokoknya 2 lebih, ya tahun, nah, saya lemes, terus terang, hampir seminggu, saya males, gitu ya, yaudahlah, nongkrong, bukdu, ya mungkin, jalan-jalan, di sekitar kampus, gitu ya, kata-kata ke mal, gitu ya, sepoknya nggak, males, gitu ya, terus habis itu, setelah seminggu, mungkin kita kan juga harus merenuh, kembali kan, saya harus kembali, masuk, nggak kembali, gitu ya, setelah seminggu, saya belajar lagi, terus justru setelah saya belajar lagi, saya jadi punya ide, yaudah, model yang saya bangun, kebetulan kita datang dengan pendekatan model yang berbeda, jadi alatnya sama, masalahnya sama, tapi, basic pembangunan modelnya yang berbeda, asumsi dasarnya sedikit berbeda, nah, akhirnya saya, oke, berarti konsep yang saya, akhirnya saya coba validasi dengan data dia, data orang itu, yang dari Jerman itu, nah, nah, setelah saya validasi, saya, konsep yang saya, saya tepatkan dengan data dia, ternyata hasilnya, itu, lebih presisi model saya daripada model dia, saya baru senang, oh iya, yaudah, akhirnya saya sampai di jurnal yang sama, di jurnal Tadita Noxford itu, dan, diterima, dan publish, dan akhirnya itu salah satu syarat saya, saya dilulus gitu ya, dan, sampai sekarang itu jadi salah satu paper yang, citation-nya sangat banyak, yang men-cite sangat banyak, masih berkembang sampai sekarang, terbitan tahun 97 akhirnya, tahun 97 atau 98, sudah sangat banyak dan berkembang terus, jadi, ketika orang lain yang baru jangan, ya kita memang nggak mungkin, publish hal yang sama, orang akan dibilang, bahwa dalam dunia ilmiah seperti ini, oh itu sudah, jadi, walaupun kita mengerjakannya, mungkin nggak tahu kapan, tapi begitu ada orang sudah mempublikasikan dulu ya, ya itu sudah selesai, sudah dijawab, makanya kita harus kreatif, menyikapinya, dan, nggak usah fakat semangat, karena kita bisa, istilahnya modelnya bisa diubah, jadi, kreatifitas itu, tidak ada batasnya, itu ya, jadi, asal kita kreatif, kita jalan, dan banyak cara-cara untuk, untuk menjadi kreatif, poinnya di sana, jadi, kalau melihat orang lain, sudah melakukan apa yang kita lakukan, hasilnya lebih bagus, ya kita harus bekerja lebih keras lagi, untuk menghasilkan lebih bagus lagi, dan nggak ada cara lain, nggak ada cara lain, jadi nggak terus nutung, atau apa, ya namanya, kita terus cekl, kita marah, kita, ini biasa lah, itu manusia, jadi saya, tadi saya juga ceritakan, manusia saya juga, alaminya saya, seminggu saya juga, nggak nyaman gitu ya, ya, akhirnya ya jalan, akhirnya ya, cari, apa ya, sepuluhnya, menghibur dirilah gitu, tapi kan tidak berlarut-larut, setelah itu ya, stop lagi, kita kerja lagi, dan nanti dalam penelitian, akan seperti itu, dan, Anda harus yakin, bahwa ketika penelitian itu, tidak seperti praktikum, kalau praktikum itu, langkah-langkahnya sudah jelas, bahkan hasilnya pun, sudah bisa diprediksi, paling nggak oleh, asisten, atau oleh busannya, tapi ketika kita riset, itu, kalau sudah jelas seperti itu, sudah nggak jadi materi riset, sudah nggak akan dikerjakan, gitu ya, sehingga kita harus yakin, nanti mesti akan ada kendala, mesti ada sesuatu yang nggak pas, ya nggak apa-apa, kita jalan terus, kita cari jalan keluar, gitu ya, asal kita serius, pada waktunya juga akan sampai juga, jadi nggak usah khawatir, ya, jadi, maunya berpikir positif aja, berpikir positif aja, dalam penelitian itu, harus berpikir positif, semangat itu, jangan takut, salah, kita tetap harus membaca, gitu, muka-muka kebaca, muka-muka terjawab, oke, ada lagi? Banyak kan? Nggak ada? Halo, nggak ada? Suara saya terdengar, terima kasih, sudah, terima kasih. Suara saya nggak kedengeran? Kedengeran, kedengeran Pak. Oh, kedengeran Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ya, nah sekarang, bagaimana kita, cara merevisi paper, merevisi tulisan, gitu ya, nanti kalau ada yang, ada yang mau tanya, tanya saja, nggak usah, paling nggak ada empat, langkah, yang pertama, structure, jadi kita lupakan dulu, yang namanya, format, grammar, yang penting, structure, structure itu apa? Kita kan, ingin menyampaikan sesuatu, dari urutan, dari mulai, apa itu masalahnya, bagaimana, cara kerja kita, apa itu hasilnya, itu harus, clear, harus jadi satu, jadi kalau ditanya orang, paper ini sebenarnya, bedanya dengan paper itu apa, ada clear, ini loh bedanya, jadi Anda harus, mendudukkan structure-nya dulu, konten sama structure, itu yang pertama, kalau itu sudah clear, sudah sepakat, sudah bagus, baru kita merambah, ke yang kedua, ngomong tentang, cara, grammar, persamaan, ini lebih, itu lebih, cara nulis, gitu ya, berarti structure dulu, isi dulu, baru penampilan, nah yang ketiga, baru format, format itu misalnya, masing-masing jurnal, itu biasanya, minta format yang berbeda-beda, itu kita harus bisa menyesuaikan, jadi kadang-kadang, ada yang minta, literaturnya, menggunakan numerik, ada yang minta, literaturnya, menggunakan, apa, sorry, ini ada, yang minta, ada yang, numerik, ada yang, ada yang, ada yang, ada yang, ada yang numerik, ada yang hafat, hafat itu pakai nama, hafat macam, macam-macam, ada yang hafat, kalau, dua baru pakai dan, kalau lebih dari dua, at all, tapi ada juga yang, dua masih pakai dan, tiga juga masih pakai dan, kalau lebih dari tiga, baru at all, kita harus mengikuti itu, terus yang, terakhir, kita membuat integrity-nya, misalnya, nomoring-nya, apa, penomerannya harus pas, terus, cara mengacu, gambar, jadi, semua gambar, yang ada di tulisan, harus sudah ada, di teks, gitu ya, semua, jadi, nggak boleh ada gambar, yang nggak ada penjelasannya, di teks, tar-tar pustaka, terus, hubungan, ini juga yang sering, sekarang sih, sudah ada software, Anda bisa menggunakan software, misalnya, antara, nomor halaman, di table of content, dengan nomor halaman, di teks, misalnya, kadang-kadang beda, terus ada gambar, tabel yang, ini nanti di cek, jadi ada empat hal, struktur, sama style, ya, bagaimana, kita harus bisa, bisa menjadi, proofreader, yang bagus, yang pertama, kita harus, jadi orang yang detail, ya, jadi, Anda harus belajar detail, begitu ditukaskan, sebagai proofreader, Anda harus, berubah, apa ya, per kinerja, Anda menjadi orang detail, jadi seorang proofreader yang bagus, maka dia harus jadi orang yang detail, Anda jangan, sudah bagus, itu enggak, Anda harus baca satu-satu, nah, jadi, maka, cara baca yang skimming, apa, lupakan itu, kita jadi, proofreader yang bagus, terus, kalau, enggak, Anda harus bacanya, di pelan-pelan, kalau tetap enggak, bisa, biasanya, saya, mengajak, bacanya pakai bersuara, gitu, itu akan lebih, baik, terus, sekarang, kalau, bagaimana menghasilkan paper yang bagus, oh ya, saya, 9.20, nanti ada acara, jadi, nanti tolong ingatin, kalau saya kelewat, ya, jadi, nanti mungkin saya sampai 9.4, oke, paper yang bagus, yang pertama, sebuah paper harus memiliki minimal satu clear idea, insight, jadi, ada satu yang insight, paper ini tentang apa tuh, ini loh, misalnya, paper ini membahas tentang supply chain, apa, supply chain produk makanan, tetapi yang cepat busuk, misalnya gitu, jadi orang jadi clear, banyak ini, bahas supply chain, enggak, ini yang untuk, supply chain produk makanan, yang cepat busuk, yang tidak tahan lama, misalnya, atau, ini supply chain produk makanan, yang suppliernya lebih dari satu, misalnya, atau ini supply chain, yang sifatnya komo, jadi, kita bisa menyebutkan dengan tepat, apa sih sebenarnya, insight dari paper ini, terus, yang kedua, kalau Anda mau submit ke jurnal yang bagus, biasanya tidak berbatas ke lokal interest, lokal interest itu hanya bisa dipakai di pabrik Anda, bisa dipakai di wilayah Anda, itu enggak boleh, kita harus bawa ke yang general interest, jadi, oh ini masalahnya, generalnya adalah ini, masalah yang semua orang akan menghadapi, itu harus dibawa ke sana, maka kita harus membuat masalah itu adalah masalah yang lokal, itu ya, itu, nah, kalau ini strukturnya, jadi struktur, kita harus ngikutin struktur yang ada di jurnal, termasuk model yang abstraknya, satu alinia atau dua alinia, tapi ada juga yang, yang, yang diminta untuk berubah gitu ya, itu juga mungkin, oke, terus, ini, isinya, jadi judul harus ringkas dan mencerminkan kesimpulan utama, jadi judul biasanya, kita pakai rasa lah kalau bikin judul, jadi saya sering bilang, kayak bikin nama toko ya, di sini dijual ikan asin, nah, itu kan panjang sekali, ikan segar gitu ya, terus, oh, masa sih ada orang jualan ikan yang gak segar, ikan segarnya hilang, di sini dijual ikan, ya, kalau baunya kayak gini, ya, di jualan ikan, di sini dijual, nah, itu kan titik-titik itu, kita akan berlatih, oke, kapan judul mencerminkan isinya, jadi bisa dipakai rasa lah kalau di sini, dan di judul hindari yang namanya singkatan, jadi kalau bisa, tidak singkatan, terus, di intisari, itu isinya sebenarnya, ada tiga motivasi, jadi kenapa Anda melakukan ini, apa yang Anda lakukan, caranya, terus hasilnya, kira-kira kurang lebihnya itu, jadi kenapa Anda melakukan ini, hasilnya, caranya hasilnya, apa, rekomendasinya, dan intisari biasanya ditulis terakhir, karena kalau intisari ditulis pertama, biasanya isinya introduction, biasanya itu, penyakitnya itu, kalau kita naruh intisari di pertama, itu isinya introduction, bahkan sebenarnya sebelum nulis intisari, kita nulis introduction, karena biasanya walaupun sudah di awal kita tulis, begitu selesai sampai kesimpulan, kita belum nge-judge introduction lagi, karena kadang-kadang yang kita sudah jelaskan di depan, di akhir ternyata nggak terjawab, nah itu harus di-judge, makanya, nggak apa-apa muter-muter di sana, terus, tadi ya, baca instruksi sebelum, menulis, terus kalau pilihan kalimat, ya ini, upayakan kita pakai kalimat lengkap, penggunaan koma, kata bahasa ini harus, dan penggunaan tensis, juga harus sesuai, maksudnya gini, kalau dalam bahasa Inggris, maka yang namanya, nulis di jurnal, itu kan melaporkan kegiatan, berarti tidak, menyatakan akan-akan-akan, tapi kita telah, jadi, Anda harus ubah, jadi bedanya proposal, sama, sama, jurnal itu, jurnal itu biasanya laporan kegiatan, jadi telah, gitu ya, oke, kalau ini, penggunaan, beberapa kata, nanti mungkin bisa, jelaskan, dan Anda harus, misalnya, kata-kata yang banyak dipakai, di statistik, atau di ini, juga harus pastikan, bahwa itu memang, sudah dievaluasi, secara statistik, jadi contohnya, kata-kata signifikan, itu, juga statistik, terus, beberapa, hal yang kadang-kadang, kita salah, tadi tolak, jurnalnya tidak pas, ya, dan, gak apa-apa, ditolak itu biasa saja, saya juga sering ditolak, mungkin, diantara jurnal saya, yang diterima, sama yang ditolak, lebih banyak yang ditolak, buat saya sih, fine-fine saja, kalau ditolak, kita cari lagi, jadi, pada kali, salah jurnal, ya, ini dari yang namanya, jual publication, jadi, kalau kita sudah submit, ke satu jurnal, kok lama, banget, sebelum kita pindah, ke yang lain, kita harus tarik dulu, jadi, gak boleh, kita submit, tema yang sama, ke dua jurnal, nanti kalau terbit bersama, itu jelek, terus, bad preparation, itu juga sering jadi masalah, terus, dasarnya, tidak bagus, jadi, presented saya, kontribusi kita, tidak signifikan, itu juga sering masalah, lokalisme, tadi, jadi, masalahnya terlalu lokal, jadi, misalnya, itu hanya masalah terjadi, perusahaan kita, masalah terjadi, di negara kita, itu harus bawa, lebih, oke, dan kita, kadang-kadang, kalau jurnal itu, ini, reviewer itu, kayak gini, tapi sebenarnya, gak semenakutkan inilah, justru fungsi reviewer itu, kan ya, membantu kita, agar hasilnya, menjadi lebih, bagus, bagus, gitu ya, itu, dan nanti, kalau sudah, apa, sudah, sudah, sudah submit, sudah jadi, kita malah, justru akan tahu bahwa, oh iya, kontribusi reviewer sangat banyak, oke, terus sekarang, dalam perkembangannya, orang, melihat kualitas, dari seseorang itu, salah satu yang terkenalkan, dengan memakai citasi, apa itu citasi, citasi itu adalah, seberapa banyak, nama kita muncul, di kata repustaka, orang lain, jadi, berarti, kalau paper ini, citasinya 10, artinya, paper ini, sudah dikutip 10 kali, gitu ya, dan, di dunia, ilmiah, kita mengenal, istilah, ecindek, apa itu ecindek, jadi, kita kadang-kadang, ada orang menulis paper, satu, tapi citasinya, sampai ribuan, karena memang paper itu, bagus sekali, tapi dianggap, ya orang itu, nggak produktif, dia menghasilkan, karya sangat bagus, tapi cuma sekali, gitu ya, tapi ada juga, orang nulis ratusan, tapi nggak ada citasinya, itu juga nggak bagus, karena dia, publikasi sampah, gitu ya istilahnya, nah, akhirnya ada indikator, yang sangat terkenal, yang namanya ecindek, nah ecindek, itu prinsipnya, kayak seperti ini, jadi, paper itu diurutkan, dari yang citasinya, tinggi ke rendah, misalnya ini yang paper pertama, citasinya 100, paper 2, citasinya 90, paper 3, citasinya 80, paper 4, misalnya, citasinya 79, dan terus-terusnya, nah, disebut, high index itu, apalah titik, di mana jumlah citasi, sama dengan paper ke, jadi misalnya, pada paper ke 4, jumlah citasinya 4, high indexnya 4, gitu ya, jadi, orang makin, high indexnya makin tinggi, maka orang itu, biasanya dianggap makin baik, karena di sana, ada kombinasi, antara jumlah banyak, sama paper itu, berkontribusi, dan sekarang, informasi tentang high index orang itu, sudah jadi informasi terbuka, untuk mengukur, kualitas kita ya, di dunia ilmiah itu, yang akan dikeluarkan, indeks seseorang, dari publikasi, yang ada di paper paper, yang dimuat, dipakai oleh, skopus, gitu, oke itu mungkin, ini dan, tugas Anda, ini bukan Rabu ya, selasa, sorry, untuk selasa depan, Anda, membaca lagi paper, yang kemarin sudah saya suruh baca, kemarin kan, Anda saya minta untuk baca, tentang, produk ya, related dengan produk, nah, ini, Anda mulai formulasikan insightnya, insightnya, apa sih kira-kira, yang bisa Anda peroleh, oh, ternyata produk, yang laku dijual, kalau yang warnanya merah, misalnya, nah, itu silahkan Anda belajar, mencari insight, terus nanti, minggu depan, kita bahas, masing-masing insight, yang Anda peroleh, gitu ya, jadi, spasinya double, maksimal, 15 salaman, dikumpulkan minggu depan, dan kita akan bahas minggu depan, kita berlatih untuk, bagaimana memformalasikan, sebuah insight, dan nanti kita, harus beda, karena antara Anda, ini ada 22 ya, 22 mahasiswa, nggak boleh sama kan, insightnya harus beda-beda, tapi terkait tema yang sama, ya, tentang produk yang kemarin, kita minta Anda baca, di awal-awal, untuk mencari masalahnya, dan Anda bisa ngambil insight itu, dari literatur review, sudah oke, oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Selamat pagi Pak, izin bertanya. Ya, kalian silahkan. Tadi kan dikatakan, kalau gambar itu, copy paste, copy paste, langsung ditempel, agak mengganggu ya Pak, untuk dilihat, nah itu sebaiknya, menampilkan figur itu, bagaimana Pak, dalam suatu? Gambar ulang? Oh, sekarang lebih, kalau nanti Anda akan, publish, karena kalau, gambar sama, kita biasanya merefer aja kan, nah, kalau kita baru kan, biasanya kita nambahkan, bisa nambahkan data, nambahkan titik, nambahkan karis, gitu ya, sehingga kita gambar ulang, sehingga kita gambar ulang. Baik, terima kasih untuk jurnal. Pokoknya intinya gini, nanti kalau Anda publish, di jurnal, kayak kita bikin karya seni, gitu lah, jadi, Anda harus cintai, gini lah, ya memang, memang orang adang-adang, wajah dilambat tangan, iya, tapi nanti ada waktunya loh, ya kalau seumuran saya, Pak Adulis, Anda boleh cek, saya udah lebih dari seratus, ternyata ya seumur gini ya, akhirnya ya, lebih juga dari seratus, gitu ya, lama-lama ya sampai juga jumlah itu, jadi gak usah, gak usah kuatir, memang untuk satu buku, kita memang gak mungkin, sehari nulis dua, itu gak mungkin, jadi ya, ada prosesnya, pelan-pelan, ada ini, sekarang sudah sangat ini kok, saya masih ingat, zaman saya mahasiswa, saya garisin pakai satu-satu, saya gambar lagi, gitu ya, sekarang dengan komputer, sudah sangat membantulah, sama gitu, begitu ya, minggu depan saya tunggu, ini karena bulan waktunya, sudah habis, kita ketemu lagi minggu depan, terima kasih, tugasnya jangan lupa dikerjakan, nanti slide-nya akan saya bagi di grup, terima kasih, selamat siang. selamat menikmati, Terima kasih.